Salam Kung Mania, selamat datang di channelnya Suheri Tasling. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang awal mula terjadinya burung perkutut menjadi burung mistis dan bertuah. Kebanyakan orang mungkin akan galau mengapa jenis burung perkutut ini mempunyai tempat yang istimewa tersendiri di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tentunya burung mungil ini mempunyai sejarah sehingga menjadi burung yang dipercaya mempunyai tuah. Menurut dongeng dan gosip yang kita kumpulkan dari masyarakat luas, ada beberapa versi perihal terciptanya burung perkutut sehingga menjadi binatang yang dipercaya mistis dan bertuah. Berikut ulasannya. Versi pertama, berasal dari kerajaan Majapahit. Awal mulai burung perkutut bisa menjadi binatang yang dianggap mistis dan bertuah, yaitu berawal dari kerajaan Majapahit. Kala itu, burung perkutut yaitu binatang yang prestesius, hanya dari kalangan darah biru dan raja-raja saja yang boleh mempunyai burung perkutut. Dan Prabu Brawijaya, yaitu salah satu darah biru yang memelihara burung perkutut. Namun burung perkutut yang dimiliki oleh Prabu Brawijaya ini bukanlah perkutut biasa yang menyerupai pada umumnya. Konon perkutut peliharaannya itu jelmaan dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang berjulukan Jokomangu. Dari hedongeng yang sudah turun-temurun, Jokomangu dikutuk oleh seorang yang berniat jahat menjadi seekor burung perkutut. Sebelum dia terbunuh, dia berhasil melarikan diri dari kerajaan Pajajaran dengan wujud seekor perkutut. Singkat cerita, burung ini alhasil hinggap di kerajaan Majapahit dan alhasil bertemu dengan Prabu Brawijaya dan menjadi peliharaannya. Semenjak ketika itu perkutut jelmaan Jokomangu terus bersama Prabu Brawijaya, bahkan ketika Prabu Brawijaya tetapkan untuk hijrah ke Ngayogyakarta di dalam hijrah, ya inilah konon tuah dari perkutut Jokomangu, banyak membantu raja Majapahit dalam mempersatukan raja-raja tanas Jawa. Nah dari sinilah awal mula munculnya mitos, misnis berihal burung perkutut yang konon kisah memperlihatkan tuahnya kepada si pemilik, asalkan ada kecocokan batin. Versi yang kedua, berasal dari masyarakat pesisir selatan Jawa. Masyarakat percaya kalau burung perkutut yang bertuah berasal dari pesisir, sebilah kris yang patah. Tidak hanya informasi yang menjelaskan bagaimana dan jenis kris apa sehingga bisa menjadi perkutut, namun informasi yang kita dapatkan kalau memelihara perkutut yang mempunyai pamor dan juga bertuah, maka itu sama dengan merawat sebilah kris yang bertuah atau perionik. Dalam bahasa Jawa, burung biasa disebut dengan sebutan bahasa kasarnya yaitu manuk, sedang bahasa halusnya yaitu peksi. Hal ini berkaitan erat antara pesisir dan peksi. Hal inilah yang menciptakan pamor atau jir mati perkutut. Dan pamor mati kris mempunyai kesamaan dan tidak hanya pamornya. Bahkan mulai dari nama tangguh serta tuahnya juga sama. Untuk contohnya, antara tangguh perkutut dan kris juga sama. Antara lain tangguh mataram, pacacaran, macapai, demak, dan lainnya. Sedangkan untuk jiri mati atau katurangan perkutut juga sama dengan jiri mati pada kris. Misalnya adalah bedaringan kebak, banyumili, udon mas, dan lainnya. Sedangkan untuk mengetahui jenis pamor atau katurangkannya, juga hampir sama dengan cara mengetahui pamor pada kris. Yaitu dengan membaca bentuk pola pada bilah kris. Begitupun dengan burung perkutut juga melihat pola pada kepingan bulunya. Terima kasih telah menonton!